assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali guys di channel awimanwa di chapter sebelumnya ribbon of war god ye hing yun akhirnya berhasil merewati rintangan level 5 dan akhirnya bertemu dengan kaisar pedang jian zi sebagai hadiah karena menyelesaikan 5 tantangan kaisar pedang menawarkan 3 barang paling berharga di dunia ini yang dia miliki karena tujuannya kesini untuk menyelamatkan yan hai hing yun pun memilih rs3 kehidupan guys hal ini membuat kaisar pedang sangat terkejut sebab hing yun langsung memilih rs3 kehidupan dan tidak mempedulikan dua hadiah lainnya hing yun pun berkata kalau kepentingan pribadi tidak ada apa-apanya dibanding keselamatan hidup orang lain sikap hing yun ini membuat kaisar pedang tersentuh dan berkata di dalam hatinya kalau hing yun ini pantas untuk dilatih guys setelah mendapat rs3 kehidupan hing yun pun pamit undur diri namun sebelum dia pergi kaisar pedang berpesan agar hing yun tidak memberitahukan kepada orang lain kalau dia sampai di tebing ini karena kaisar pedang khawatir orang tersebut akan memiliki niat tersembunyi kepada hing yun di luar warrior lain sedang berspekulasi tentang siapa yang berhasil melewati level kelima karena identitasnya belum diungkap bisa dipastikan kalau para petinggi melindungi identitasnya cao yi pun menerga karena dia butuh perlindungan cao yi pun berpikir kalau orang tersebut sangat lemah hing yun sendiri setelah keluar dari tempat ujian dia berhasil menerobos kerana kuan di tingkat kedua guys selamat menikmati 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 selamat menikmati